Pertanyaan yang berikutnya atau pertanyaan yang kelima Selamat hari Minggu Pak Pendeta Saya ada baca Post Kupang edisi Minggu tanggal 10 Desember Katanya jangan masukkan kami ke dalam pencobaan Diganti, janganlah kami menderita karena pencobaan Bagaimana pendangan Bapak terhadap pemimpin gereja yang mengatakan demikian? Ya, saya juga baca ya di internet Ini terkait doa Bapak kami Kalimat doa Bapak kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Lalu, itu kalimat itu terkesan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Menurut pimpinan gereja ini adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah bawa kita kepada pencobaan Kalau doa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Kesannya adalah Tuhan membawa kita kepada pencobaan Karena itu kita minta jangan Ya, karena itu maka rasanya tidak bisa diterima bahwa Tuhan membawa kita kepada pencobaan Lalu, pimpinan gereja ini mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan terjemahan yang baik Sehingga akhirnya kalimat Kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Itu dicari alternatif lain Ya, alternatif lain itu adalah bahwa Janganlah kami memberita karena pencobaan Tapi saudara, menurut saya Kalau kita memeriksa teks asli Dalam bahasa Yunani Dari manuskrip Maksud saya adalah memeriksa manuskrip-manuskrip Dalam bahasa Yunani Khusus untuk doa Bapak kami, Matthew 6, ayat 13 Itu, ya Itu Terjemahannya sudah tepat Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Nah, bagaimana dengan persoalan Tuhan kan tidak bisa bawa kita ke dalam pencobaan Itu bukan masalah terjemahan Itu masalah penafsiran Jadi, terjemahannya sudah tepat Itu Itu dalam Yunaninya Terjemahannya sudah tepat Tapi, tafsirannya yang harus kita perhatikan Nah, apakah begitu berarti bahwa Tuhan membawa kita dalam pencobaan Atau Tuhan mencobai kita Nah, saudara Di sini kita harus membedakan antara pencobaan di dalam diri kita Lalu, pencobaan dari luar kita Nah, ini memang kalimat ini ya Pertama adalah Kalau kita membandingkan dengan Yaakobus 3, ayat 13 Allah tidak pernah mencobai kita Lalu, untuk apa berdoa seperti itu? Juga kita membaca dalam Yaakobus 1, ayat 2 sampai 4 Itu menunjukkan bahwa pencobaan itu bermanfaat bagi kita Kalau pencobaan bermanfaat bagi kita Mengapa minta dihindari Dari, dihindarkan dari pencobaan Nah, itu jadi problem di situ Tapi, di sini saya bilang Persoalannya penafsiran Kalau kita bisa menafsirkan ayat itu dengan benar Tidak ada problem Pertama adalah bahwa Pencobaan di dalam doa Bapak kami Itu bicara Ya Pencobaan di dalam hati dan pikiran Kita tidak minta dijauhkan dari pencobaan dari luar Kita minta dijauhkan pencobaan dari pikiran Kalau pencobaan dari luar itu membawa kebaikan Karena itu jangan minta dihindarkan dari sana Kita minta dihindarkan dari pencobaan Dalam pikiran Karena itu memang adalah dosa Ya Kedua Ini bukan permintaan supaya terhindar dari pencobaan Atau tidak terkena pencobaan Tapi permintaan supaya tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu Menghadapi pencobaan Jadi ini doa Bapak kami itu adalah suatu permintaan Supaya Tuhan tidak mengizinkan kita mendapatkan pencobaan Yang akan menjatuhkan kita dalam dosa Jadi itu tafsirannya yang benar Karena itu maka menurut saya Yang harus diperhatikan dalam bagian itu adalah masalah tafsirannya Bukan terjemahannya Terjemahannya tidak ada kesalahan sama sekali Janganlah membawakan hidang pencobaan itu terjemahan yang tepat Ya